Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton 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 Baik Jangan nanti Terima kasih telah menonton Termasuk Terima kasih telah menonton 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 Jika menonton Terima kasih telah 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 menonton Saya dulu tuh 85 orang Jadi semuanya Apa lagi pak rakim Umur sudah 28 tahun Belum menikah Saya katakan belum sanggup Saya bikin rumah dulu Kondok kecil-kecil Jadi punya kendaraan sekit Rumah kecil-kecilan Barulah berani Setelah berani pergilah saya Karena ada seorang Saya ingat Seorang gadis kecil Yang mengantarkan nasi kepada saya Saya menjahit di malam hari Saya tidak makan sore itu Dia tanya Sudah makan baru Belum saya katakan Nah itu ada nasi Di buahnya sekebal Diberi dengan saya Dua tahun itu lamanya Khusus makan malam Nah setelah saya dapat serjana Saya cari dia Saya cari dimanalah dia Rumahnya pindah Nah Waktu sore hari Iya Di satu saat hujan rinting-rinting Kayak novel mula ya Kayak novel Namanya Maharani Saya cari Dimanakah Maharani berada Maka pilih Mungkin kita sudah Sudah bergawai Sudah ada-ada sikit Kalau tidak Karena dia orang Agak terkaya Di kampung itu Saya carilah Nampaklah Seseorang Yang menonggalkan Kepalanya di jendela Wah kena pisahnya Sudah 8 tahun Nah Jadi Dia yang panggil saya Wih bang rakim katanya Eh kok kenal orang ini dengan saya Jadi saya lihat Ini siapa ini Barangkali bedadari Yang turun dari surga Lupa Dia tidak lupa dengan saya Oh ternyata dia Si Maharani Nah Lalu Saya parkirkan Kondasikin saya Di depan rumahnya Duduk di beranda Masuklah bang ke rumah Bapak mau mana Ayah tak di rumah Oh tidak boleh masuk ke rumah Cukup di beranda saja Sampai di beranda itu Saya lihat Dia berbeda Dengan waktu remajanya Saya tanya Apa pekerjaan sekarang Saya sudah diangkat Jadi guru SD PNS dia Wih Udah cocok dengan saya Saya katakan Iya kan Dia guru SD PNS Saya guru SMA Lalu saya tanya Sekarang aku bertanya Kepadamu Sudikah engkau Menjadi pendamping Dalam hidupmu Wah Dia pun tersipu malu Katanya aku pikirkan Di rumah Saya katakan Tidak ada waktu Untuk berpikir Kalau dodak Katakan dodak Jangan saya Tertampi-tertampi Kalau tidak Kakak-kakak tidak Jangan saya Terhenti-henti Wah Akhirnya Iya lah Aku terima Aku bersedia Menjadi pendamping Dalam hidupmu Nah Ya Sudah itu Saya katakan Ayah dan ibumu Tidak di rumah Beritahu saja Bahwa ada niat yang baik Di antara kita Beberapa Bulan lagi Saya akan datang Menunjukkan Tanda serius Ya Saya belilah Kain sarung Cincin Pakaian baju Yang rencana Bakal baju Gitu ya Pergi saya ke sana Mau menyeberang Eh Sampai dia menyeberang Saya dipeluk Abang saya Yang tekan Ya Jangan teruskan Langkah Keseberang Kenapa Baru tadi malam Maharani menerima Pinangan orang lain Wah Kacau Rasa Yang benar ni Ya Aku tak percaya Aku harus menyeberang Aku harus bertemu langsung Pergilah langsung 15 meter Seorang teman Yang tidur di surau Karena orang RT disitu Tidurnya di surau Kalau yang melajar Belumnya Eh Ini rakib Iya Aduh Mau ke situ ya Pasti mau ke situ Saya bisa tebak Iyalah Jangan teruskan Kenapa Dia sudah Dipinang oleh Seorang yang Berani Yang Pemarah Kalau meneruskan Nanti Terjadi pertumbahan Kata saya Biarlah Nyawa pun sebagai Tembusannya Saya tidak peduli Ada kesana Tapi akhirnya Seorang milik Memegang tangan saya Masih ingat sama Makwo Masih Kalau masih mau panggilku Makwo Jangan teruskan kesana Ini bukan baru aja Dijarikan Sejana-sejana Banyak Dia cuma Tamatis Tinggi Janganlah Aku teruskan Disitulah Hati saya terenyum Kalau begitu ya Sudah lah Sudah tiga orang Memberitahu Tidak jadi Aku teruskan Maka saya tinggalkan Hadiah Kek sarung Kepada Oh itu Lalu saya berangkat Ke pekan baru Terdengarlah Suara tupai Melompat-lompat Di Di apa Pohon kalapa Saya akan-akan Mengejek-gejek saya Terdengar burung Yang berkicau-kicau Bernyanyi-nyanyi Mau tidur Hari sudah sore Saya sangka Dia Menyanyi-nyanyikan Kegagalan saya Pada hari itu Dalam hati saya Marah Bukan main Rasanya dunia ini Seperti terbalik Dan saya rasanya Seperti jatuh Dari pesawat terbalik Onda saya bawa Lari jauh-jauh Hampir saja Menabrak Oplet di depan Apa kata orang Oplet? Woi Wakni Mati Saya katakan Ia dari tadi Dia mati Weh orang Terus malah Minggir Lari Sudah itu hati saya Sedih sampai Di SMA Saya menunduk Saja di meja Kata kawan-kawan Begini nih Wih Udah beromba Udah beromba Lalu kawan-kawan Ada yang tahu Dia lagi patah hati Datang mendekati meja saya Apa katanya? Pak Rakib Kami ini kan ada 80 orang nih Adik kami perempuan Masing-masing ada satu Adik suami kami Ada lagi satu 160 orang Lihatlah Satu bersatu Pak Rakib boleh pilih Orang udah sejana Udah kerja Masa itu aja Jadi mikiran Jangan pikirkan itu Iyalah Saya ikuti satu-satu Satu-satu Ke rumah Pergi Menyediakan makanan Ada yang mengatakan Mas Mangan ya mas Ada yang satu Jum Makanlah Jum Gila Ada yang ngatakan Udah Makan gak Jadi ada yang Panggil lahjo Panggil mas Panggil udah Panggil abang Macam-macam Tak satu Pursi gak hari Nah itu cerita dulu Ajitkan pengajit kita dulu Bisa disambung ya Itu Saya ciptakan Satu novel Judulnya Cinta Pertamaku Ditilang Nenek Dukun Karena indah Jarang terjadi Seperti itu ya Tujuh jilin Pak Satu jilin udah jadi Udah dicetak Yang pedateran guru-guru Pada sekolah Saya kasih hadiah Iya kan Nah Lanjutkan di konsep Yang keberapa tadi itu Empat ya Zakat ya Kumpulkan harta Untuk rumah tangga Yang kelima Haji Nah Kalau sudah haji Ini kan bawa kompor Itu ya Nah Sudah bersiap Dengan umkos tertentu Dengan pakaian yang Istimewa Jadi kalau sudah ada Syahadatnya Sudah ada Solatnya Sudah ada Tahan dirinya Puasa Sudah ada Pengumpulan hartanya Zakat Barulah pakaian istimewa Itu apa namanya itu Barulah pernikahan Itulah lima konsep Yang akan kita contoh Contoh apa Falsafahnya Falsafah dari Hukum Islam yang Lima Itulah konsep pacaran Dalam Islam Tertawa Tertawa mahasiswa saya semua Kenapa Belum pernah kami dengar Pak Iya Tapi bukan Berlaku sepersis Seperti Ududul Islam yang Lima Enggak Apanya saja Apa namanya itu Mengambil hikmahnya saja Ambil lah hikmah Dari Ududul Islam yang Lima Ini termasuk ini Konsep ini Sekaligus Untuk Ustaz Bayu Ustaz Bayu Wah pasang Nah Ustaz Bayu Tolong baca surat Surat yang ke-78 Ayat 1 sampai Ayat 6 Karena di dalam ayat itu Dinyatakan Bahwa di alam semesta ini Seluruhnya diciptakan oleh Allah Berpasang-pasangan Jadi orang yang ingin kepada pasangannya itu Normal Yang tidak ingin dengan pasangannya Tidak normal Atau kurang Kurang normal Surat yang ke-78 Ayat 1 sampai ayat 6 Tolong Ustaz Bayu silakan Al-Fatihah 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 Al-Latih murfi mukhtarifun Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alam najalil Ardha bihadap Artinya Tentang apakah ada yang 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 ada Hari ini berbangkit Yang dalam hati itu mereka berselisi Tidak kira-kira mereka akan mengetahui Sekali-kali tidak kira-kira mereka akan mengetahui Bukankah kami tidak menjadikan bumi sebagai empat Tinggal satu ayah Wah, kalau lihat apa pun? Ada apa? Ayahnya berapa ini? 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 Nah, itu dia bagusnya Tentang manusia saling bertanya satu rahasia Jadi surat ini surat berita yang rahasia Rahasia apa? Rahasia-rahasia yang tersembunyi di alam semesta Hanya bisa diketahui orang melalui penelitian Apa penelitiannya itu? Gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah Rupanya untuk mengokokkan bumi Kalau tidak diteliti tidak tahu Kemudian apalagi yang diteliti itu Ternyata yang diteliti itu Iyalah semua yang diciptakan oleh Allah Berpasang-pasangan Sekalipun makhluk yang paling kecil sekalipun Berpasang-pasangan Nah, kuman sama kuman berpasangan Bunga-bunga, bunga mangga Bunga apa saja Pohon-pohon Termasuk korma Berpasang-pasangan Ada korma jantan Ada korma betina Jadi selama ini Kalau tidak berhasil kita nanam korma di Indonesia Karena tidak mengerti tentang ilmu pasangan-pasangan korma Ternyata diteliti beberapa banyak kemarin itu Berapa puluh tahun yang lalu Ditanam Korma di Masjid Agung Ditanam Rupanya tidak mengerti Yang nanam itu tidak mengerti tentang ilmu berpasangan-pasangan Setelah diteliti oleh ahli dari Taiwan Ternyata korma yang ditanam itu korma jantan semua Tentu iya dia tidak berbuah Nah, lalu dari Taiwan katanya itu ditebang Tapi jangan ditebang semuanya Tinggalkan satu Yang jantan Yang lainnya yang betina Nah, ditanam Nah, sekarang sudah berbuah Yang ditanam oleh orang Thailand itu Jadi, dia mengetahui ilmu tentang pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan Itu melalui penelitian bertahun-tahun baru tahu Ini bunga jantan, ini bunga betina Ini sawit jantan, ini sawit betina Sawit berbeda juga Sawit jantan, sawit betina Sawit jantan itu tidak berbuah, ya Nah, apa bedanya sawit jantan dengan sawit betina Korma jantan, korma betina Kalau sawit yang jantan itu agak berduri sedikit ya Agak berbulu-bulu, berjaman-jaman sikit Kalau sawit betina tidak, polos saja Begitu juga dengan korma Kalau korma jantan itu agak berduri-duri dia sedikit Nah, kemudian Di pelepah-pelepah itu banyak serabut-serabutnya Kalau yang betina tidak, polos saja Yang lebih mudah tumbuhnya itu memang Sawit jantan atau korma jantan mudah tumbuhnya Dicampakkan saja disitu tumbuhnya Tapi yang korma betina ini harus dispesialkan Memeliharanya, pupuknya tertentu Barulah dia berbuang Berapa harganya sekarang? Rp750.000 Satu korma Kalau Bapak mau nanang, satu korma bisa Sudah ada orang jual bibirnya Ada yang bibirnya dari Inggris Ada yang bibirnya dari Thailand Itu satu ada yang sejuta lima ratus Tapi itu dijamin Dijamin berbuang untuk di Indonesia Jadi sepuluh tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi ilmu ekspor korma Keseluruh dunia Itu rupanya Jadi ilmu yang tidak akan kita dapati Selama ini tentang korma Ilmu tentang pasangan-pasangan korma Jadi ilmu tentang pasangan ini Ilmu tersendiri dalam bidang kukuh tumbuhan Bunga juga ada bunga jantan Ada bunga betina Yang mengawinkan kukuh tumbuhan itu Bunga jantan, bunga betina adalah Tiupan angin Turunan hujan Hujan itu atau serangga Yang membawa serbuk jantan kepada serbuk betina Terjadilah pembuahan Maka berbuahan kemangga Bapak Ibu Nurian, rambutan, lengkeng, entah apalagi Itu ada yang pembawa serbuk Itu rahasia dulunya sebelum diteliti Setelah diteliti Oh rupanya Allah subhanahu wa ta'ala Mesengaja menciptakan berpasangan Saya kemarin sebelum komisiun Itu diberikan ilmu tentang pasangan tumbuhan-tumbuhan Selama satu minggu di Jogja Dibawalah kami ke perkebunan buah naga Itu di kebun saya itu sudah pernah ditanam buah naga Tetapi ilmunya kurang tentang buah naga Tidak jadi sampai sekarang Nah jadi waktu di Jogja itu tinggi-tinggi sumur-sumur Buah naga diekspor ke luar negeri Jadi kami tanya Apa rahasianya? Rupanya rahasia perkawinan Dari bungajatan bunga betina Kalau buah naga itu terjadi Dua jam dua belas malam ke atas Nah jadi nampak mengembang Bukannya itu pada jam dua belas Kalau sudah lewat Dia tidak mau lagi Jadi ada rahasianya Ini bungajatan bunga betina Segala sesuatu itu Ada rahasianya, ada ilmunya Nah jadi di dalam surat An-Naba tadi itu Ayat 1 sampai ayat 8 Banyak ya Tentang manusia berpesan-pesan Itu adalah rahasia Sebelumnya manusia berbeda-beda pendapatnya Mukhtarifun Tentang gunung Tentang hidup berpesan-pesangan Tentang bumi Bumi ini datar Kelihatan kita oleh datar Kelihatannya datar Ternyata dia bulat Nah ini rahasia setelah diteliti Bagaimana kita baru yakin bahwa Bumi ini bulat Setelah ada satelit Satelit dari ruang angkasa Menyorak ke bumi Ternyata dia bulat Bumi ini berputar Nah baru tahu Dulu sewaktu ayat itu turun Orang tidak percaya Apalah yang disampaikan oleh Muhammad ini Ternyata 1500 tahun kemudian Terbukti Setelah segera peralatan canggih Dimiliki oleh manusia Nah sekarang khusus Tentang manusia Disebutkan lagi dalam surat ibu-ibu Surat wanita Ayat 1 Sampai ayat 3 Ini bagaimana Pasangan-pasangan khusus Laki-laki Dan wanita Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Surat An-Nisa ini sangat bagus sekali Sangat detil Berbicara tentang ibu-ibu Dari segi pendapatan warisan Karena sebelumnya di Arab itu Wanita tidak berhak Untuk mendapatkan warisan Bahkan hukum Eropa Hukum Eropa yang berasal dari Belanda Belanda itu pernah dijajah oleh Perancis Namanya Kode Napoleon Jadi KUHP kita sekarang di Indonesia itu Berasal dari Kode Napoleon Jadi Napoleon itu pernah menjajah Mesir Jadi dia mendapatkan hukum saksi Bumanya harus dua orang Paling kurang Dalam bidang hukum di pengadilan Itu didapatkan dari Mesir Dari Mesir di mana? Dari Imam Sami'i Dan buku-buku fikir lainnya Yang menyebar di Mesir Dia mendapatkan ilmu hukum dari Mesir Dia bawa ke Perancis oleh Napoleon Napoleon menjajah Belanda Maka Belanda pula menjajah ke Indonesia Jadi ada unsur-unsur hukum Islam sedikit Di dalam bidang hukum kita Terutama tentang saksi Nah Sekarang tentang Khusus Tentang Pasangan Laki-laki dan wanita Tentang manusia Dalam surat Nisa Ayat 1 Sampai ayat 3 Dalam Ustak ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhanna Suttakun Rabbakun Llezih khalakun Min nafsim Wahidatim Wa khalakun Minha Wa khalakun Wa khalakun Wa khalakun Wa khalakun Khafiyun Wa khalakun Wa khalakun Wa khalakun Wa khalakun Wa khalakun Yang telah menciptakan Kamu dari diri yang satu Dan menciptakan pasangan Dari dirinya Dan dari keduanya Allah membiarkan Laki-laki dan wanita Saling membutuhkan Saling memerlukan Bilharham Tentang kasih Sayang Ayat 2 Ayat 3 Tidak sampai diteruskan Kenapa panjang Udayanya ayat 3 itu Sampai Tentang pasangan Poligami Nah Itu ayat yang ketiganya Tentang poligami Bagaimana poligami Rasulullah S.A.W. Karena waktu kita singkat Saya sampaikan satu Hikmah dari poligami Tapi saya bukan mengajarkan Bapak-bapak supaya poligami Tidak ya Salah satu hikmah Dari poligami itu Iyalah untuk Mencegah agar Bapak-bapak Jangan terkena Penyakit Kanker Prostat Karena ada penelitian baru-baru ini Kebanyakan laki-laki Di operasi Terkena Oleh Kanker Prostat Gara-gara Dia Tidak Menyalurkan Maaf saja Hasrat Seksualnya Dengan wajar Sebagaimana Nabi Paling kurang Dua kali Dalam satu minggu Senin dan Kamis Kalau tidak tersalurkan Dia menumpuk Nah ini maaf saja Cerita orang dewasa Menumpuk Lama-lama Dia menjadi Kanker Namanya Kanker Prostat Nah Itulah sebabnya Banyak laki-laki Menjadi korban Kenapa Maaf saja Karena Istrinya sudah Tidak mampu lagi Untuk Melayani suaminya Secara normal Sedangkan laki-laki Masih normal Lalu menumpuk Dia menjadi Kelenjar Prostat Menjadi Kanker Prostat Banyak sekarang Disantara area itu Yang operasi Prostat Dan separuh Meninggal dunia Tidak bisa bertahan Nah Jadi ada hikmahnya Bagi orang yang mampu Baik Mampunya secara Fisik Mampunya secara Mental Atau secara Finansial Bagi orang yang mampu Kalau tidak Berbahaya Jadi mencegah Laki-laki Terkena Oleh Kanker Prostat Itu salah satu Sepertinya 10 Nah besok Kita sambung yang 9 Udah sampai Waktu kita Udah ya Nah Besok kita sambung Ingatkan saya Kalau lupa Demikianlah Semoga yang memberi Kormah banyak umur murah rezeki Kalau ada biaya Berangkat lagi Kalau lebih biaya Berikan kepada kami Nah Demikianlah Semoga Allah SWT Mertai kita semua Wa billahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.